Ya, tadi saya ulangin aja, karena tadi saya lupa melakukan recording. Jadi, hari ini pembahasan tentang conducting passive reconnaissance, di mana kita membahas mengenai gather background information sama prepare background findings. Jadi, kita udah mulai information gathering, yaitu proses di mana kita mengumpulkan informasi yang nantinya informasi yang relevan yang berkaitan akan kita gunakan untuk test. Dan ini biasanya, information gathering ini dilakukan secara pasif dan tidak mengganggu target kita. Kemudian, OSIN ini adalah bagian dari information gathering yang disebut dengan open source intelligence. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan data dari publicly available sources, jadi sumber-sumber yang berasal dari publik, yang gratisan. Dan ini tidak dianggap melanggar undang-undang, karena ini kita bisa lakukan secara pasif. Contohnya, sources-nya kita bisa dari WHOIS, dari Target Organization Public Website, websitenya yang bersangkutan, target yang bersangkutan. Bahkan, site-site yang dari luar, social media, termasuk public job posting, Google search, online blogs, new articles, news articles, sama informasi-informasi lain dari DNS, mail information, sama SSL atau TLS certificates. Nah, ini tadi saya jelaskan mengenai WHOIS, yaitu protokol that support querying of data related to entities who register public domains and other internet sources. Kita bisa gunakan ini untuk melihat informasi mengenai nama yang diregistrasikan, organisasinya, email address-nya, dan yang lain-lain. Jadi tadi, saya bisa tampilkan kembali, kita bisa gunakan kali. Sebentar ya. Nah, kalau kita menggunakan kali, Jadi, kalau tadi bisa pakai komtia.org lewat WHOIS.net, di mana kita bisa mendapatkan informasi mengenai komtia. Informasinya biasanya berhubungan dengan domain name-nya, kapan diregistrasikan, registrannya siapa, IANA. Nah, kemudian juga ada informasi-informasi yang berkaitan, yaitu misalnya contoh siapa yang mengregistrasikan, name server-nya apa, dan seterusnya. Anda bisa pelan-pelan melihat ini. Atau dengan yang tadi, saya tampilkan, kalau kita menggunakan, saya quit dulu, menggunakan ini, kita bisa gunakan command WHOIS.comtia.org. Nah, ini komannya WHOIS, sedangkan domain yang kita cek adalah tomtia.org. Nanti hasilnya seperti ini. Oke ya. Nah, kembali kebicaraan. Ini contoh hasilnya. kalau kita sudah tahu website dari organisasi tersebut, kita bisa gunakan informasi yang ada di website tadi untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Misalnya tentang eksekutifnya, atau high profile personnel, upcoming events-nya, social media profilnya, karirnya, dan seterusnya. Nah, ini contohnya di sini ada newsroom, ada board of directors, dan eksekutif sub. Intinya, organisasi ini, misalnya adalah target kita, kita, tujuan utamanya adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin, sehingga bisa digunakan untuk, pas pada saat pen test. Informasi-informasi tadi, kita kumpulkan, dengan harapan bahwa ini akan mempermudah kita melakukan testing. Related website, ini bisa digunakan untuk melakukan, atau pada saat melakukan OSIN, atau Open Source Intelligent Information Gathering. Bisa lihat dari partner-nya, dan beberapa website yang lain. Kadang, kita juga butuh untuk melihat website-website yang bersangkutan, subsidi-nya, atau bahkan subdomainya, kita bisa gunakan seperti ini. Jadi, kalau kita ingin dapat subdomain, tadi kan domain-nya komtia. Kita bisa gunakan tool namanya sublister. Ini sublister, tinggal kita ketik saja komtia.org. Oke. Nah, sublister ini, oh, sorry. Sublister ini adalah satu tool yang digunakan untuk mendapatkan, atau mencari domain-domain yang berhubungan dengan komtia. Sesuai dengan ini adalah komen-nya, sublister adalah ininya, kemudian, apa, tool-nya, sedangkan minus D adalah, kita setel untuk opsi untuk domain, kemudian domain-nya adalah komtia. Kita bisa gunakan ini untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai subdomain yang ada. Kalau ada error, biarkan saja. Kadang-kadang dia suka error, tapi ada informasi yang bisa kita dapatkan dari sini nantinya. Kemudian ada satu tool juga yang cukup bagus, dan saya sudah coba, ini sambil jalan ya, ini ada satu tool yang saya pernah coba, di directory tools ya. Oh, kayaknya saya belum download di sini deh. Ada tool namanya, apa ya, lupa saya namanya, by nom-nom itu ya. Sebentar, saya cek dulu. Sebentar, saya cek dulu. Ini ada satu tool dari si nom-nom yang cukup bagus, yang biasanya digunakan untuk mendapatkan domain, subdomain. Namanya ini, asset finder. Ini lumayan bagus ya, asset finder. Kalau Anda masuk ke GitHub, bisa download namanya asset finder. Nah, ini asset finder. Ini bisa Anda coba-coba ya, kalian coba nanti. Dia pakai Go, jadi Go language. Kalau Go-nya belum ada, kita mesti install dulu. Kemudian nanti kita tinggal jalankan, kemudian nanti bisa jalankan seperti asset finder. Kita bisa download juga versi yang sudah jadinya, releases-nya. Kita bisa, tadi dari sini, kita tinggal ketik aja download release. Kita download versi, kalau tidak salah, versi 01. Ini ada versi, untuk Ubuntu bisa pakai ini, pakai Linux 386, atau AMD. Nah, ini pakai asset finder. Nah, ini kita tinggal save aja. Nah, kemudian, nah ini tadi hasil dari, ini, hasil dari sublister, di mana sublister bisa menampilkan informasi mengenai domain-domain yang ada. Sampai ke bawah nih, yang lain-lain banyak. Jadi, Comtia di sini memiliki subdomain yang banyak sekali, yang nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan, atau dalam pelaksanaan pen testing. Tadi asset finder, kita bisa lihat di download. Ini ada yang namanya asset finder. Ini kita sudah dapat. Nah, ini tinggal kita saya pindahkan directory tools. Coba copy, root, download, set finder, pasti titik. Kemudian tinggal kita tar aja. Karena dia pakai gzip, kita minus z, xpf, kemudian tinggal asset finder. Oh, sorry. Ini kenapa nih? Unexpected, ya. Kayaknya sih, mesti manual gzip dulu, gzip, minus d, asset finder, Nah, kemudian, ups, kenapa ini? Kayaknya ada masalah sama zip-nya saya. Kita download yang versi 386 juga boleh tergantung dari Linux-nya ya. Kayaknya ada masalah sama AMD 4-nya ini. Saya hapus dulu. tadi namanya 386 ya. Oh, kenapa ini ya? Ada masalah ya? saya coba dulu ya. Kalau memang itu tadi sudah benar sih di-compress. Nanti bisa dicoba-coba lah ya. Saya kurang tahu nih kenapa ada masalah sepertinya. ya, anyway, nanti kita bisa coba ini biasanya kalau seperti ini kayaknya download-nya nggak benar nih. Ada dua opsi sih, download yang udah jadi atau kita bisa pakai yang udah ini udah jadi atau source code-nya. ini opsional aja ya, jadi nggak harus pakai ini. Ada beberapa tool yang bisa kita gunakan. Saya, tadi kita udah pakai yang ini ya, sublister ini udah oke. Udah memberikan informasi yang cukup banyak di sini. Kita bisa dapat informasi mengenai Komtia. kemudian saya kembali ke ini dulu ya. Ini contoh aja related website. Nah, kemudian bisa juga melakukan information gathering melalui social media seperti contoh Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, atau Reddit. Reddit ya. jadi informasi itu bisa diambil dari mengenai individu atau bahkan profil dari seorang CEO-nya misalnya. Misalnya kita bisa cari di social media, kita pakai Google aja bisa ketemu ya. Nanti baru kita analisa lebih detail. Karena kebanyakan individu sekarang udah punya yang namanya Twitter, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube. Ini contoh aja sederhana dari pencarian atau bahkan jadi job boards ya. Maksudnya seperti dari JobsDB, Jobs Street ya. Dimana biasanya menginformasikan dari job posting ini ada informasi mengenai struktur dari personelnya, technical environment-nya, dan beberapa yang lain. Oke. Kita coba misalnya kalau kita menggunakan kali ya. Saya coba new share. Ini kita bisa buka misalnya jobsdb.com ya. Nah, biasanya kalau di JobsDB ini kita cari informasi yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan kutan. Misalnya contoh kita bisa kita pakai bahasa Inggris ya. Bisa kita cari job title-nya misalnya contoh apa ya, misalnya IT support. Nah, ini di IT support ini kita bisa melihat apa yang dibutuhkan, contohnya IT support. Bisa kelihatan di sini informasi mengenai IT support, yaitu dia harus mengerti web, troubleshooting, ini tidak terlalu detail sih di sini ya. Kalau yang lain, kita bisa lihat contohnya IT operation support and asset manager dari asset manager ini dari Bindanusantara ini kebutuhannya bisa kita lihat di sini. Tapi tidak terlalu detail juga ya, tidak ada informasi ya. Atau IT support engineer coba kita lihat ya. Nah, ini biasanya ya, ini ada informasi yang cukup lumayan ada VLAN tapi tidak ada informasi yang detail sekali, cuma di sini dijelaskan butuh orang yang ngerti VLAN sama VPN and firewall. Jadi kita bisa lihat, kadang-kadang dia memberikan informasi yang sangat detail ya, tentang sistem operasi dan sebagainya. Atau misalnya IT manager lah ya, kita ganti. Ya, misalnya sini nih. kayaknya tadi sama nih, Satkom Indo misalnya. Nah, ini kita bisa cari informasi yang lebih detail tentang project manager. Nah, ini contohnya di sini dia butuh yang ngerti project management Trello sama Jira. Minimal kita udah tahu bahwa perusahaan ini memiliki teknologi yang berhubungan atau software yang berhubungan dengan Jira. Jira biasa digunakan untuk ini, help desk dan beberapa yang lain. Ini juga informasi mengenai DC Consulting Group ya. Ada informasi dia pakai SAP sama Java di sini. Oke. saya sambung dulu ke slide. Nah, jadi dari job boards atau jobs DB itu bisa ketahuan misalnya contoh jobsDB jobstreet.com itu adalah yang berhubungan dengan job posting di mana di sini kita bisa mendapat informasi mengenai struktur personelnya, teknikal environmentnya, dan beberapa yang lain. Biasanya actionable info found termasuk departemennya, lack of qualified personnel, level of technical sophistication-nya, software architecture-nya, dan sebagainya. Termasuk hardware dan network security system yang digunakan. Ini contoh saja. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan satu teknik yang disebut dengan Google Hacking di mana ini adalah proses melakukan pencarian dengan menggunakan istilahnya operator tertentu di Google. Ini sebenarnya bukan dianggap sebagai hacking, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa mengeluarkan result yang fokus kepada apa yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Ada site, search specific site, example-nya site komptia, spasi ada report, kemudian ada link di mana kita melihat ada link yang berhubungan dengan report di komptia, file type-nya, pdf report, pdf spasi report, jadi dia akan mengeluarkan semua hasil pencarian akan menampilkan semua pdf yang berhubungan dengan report. Kita bisa coba file type pdf spasi report-nya. Contoh seperti ini. Kita bisa pakai Google. kemudian kita gunakan komen-nya misalnya site komptia.org file type pdf spasi report. Dia akan nampilkan semua yang berhubungan dengan ini kan komptia semua. Jadi website-nya khusus ini, kemudian jenis file yang kita cari ini adalah pdf, nama depannya mungkin report-nya. Oke. Kemudian ada intitle, inurl, kemudian ada inencore. Ini semua bisa Anda coba nanti di rumah Google Hacking. ini contoh saja, misalnya sitenya komptia, file tabnya pdf, or file tab sama dengan doc, intitle-nya certification report-nya. Dia akan mengeluarkan semua informasi yang berhubungan dengan komptia certification, yang kontennya berhubungan dengan report. Kemudian juga selain pengumpulan informasi mengenai atau pengumpulan informasi yang berhubungan dengan website-website tadi, kita juga bisa menggunakan online artikel dan news di mana ini bisa kita dapatkan informasi press release yang berhubungan dengan misalnya akusisi yang ber-impak kepada people, product, dan teknologi. Ini berhubungan dengan OSIN juga, sebenarnya tujuannya untuk melihat secara lebih luas tentang organisasi yang kita targetkan. contoh saja. Kemudian ada melakukan query terhadap DNS juga bisa kita lakukan. Untuk query DNS kita bisa lakukan dengan menggunakan NS Lookup sama DIG atau bahkan menggunakan website yang ada. Ini saya akan demo dulu. ini contohnya Anda menggunakan comment line yang pertama NS Lookup misalnya komtia.org komtia.org Kemudian saya bisa buka saya bisa buka komtia sudah dapat kita bisa gunakan DIG juga contoh bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tentang komtia.org yang berhubungan dengan DNS atau domain name system. Ini bisa gunakan pakai NS Lookup atau dengan menggunakan DIG. Kita kembali dulu ke ini. Kemudian email juga kita bisa query misalnya dengan menggunakan NS Lookup dan DIG contoh seperti ini. dia biasanya akan menampilkan informasi mengenai MX Record MX Record itu adalah kepanjangan dari mail exchange dimana biasanya kalau kita melakukan NS Lookup dan kepingin mendapatkan informasi mengenai MX Record atau data yang berhubungan dengan email server ini kita bisa gunakan komen yang lebih detail. Contohnya ini tadi sebentar nah ini nah ini kan tadi cuma nampilkan ini ya DIG kemudian NS Lookup itu ada opsi-opsi sebentar NS Lookup kalau tidak salah saya dia saya tidak lupa penggunaannya oh ini tidak ada opsi di sini coba kita lihat opsi untuk NS Lookup nah ini kita coba lihat nah ini kita tinggal setel type-nya aja type-nya misalnya minus type sama dengan A atau MX misalnya contoh kalau mau mengeluarkan berarti tinggal NS Lookup minus apa tadi type sama dengan MX kemudian kita setel tadi kompia nah ini adalah satu query dengan menggunakan NS Lookup dimana tujuan utama kita kita ingin nyari mail exchanger-nya ini bukan dengan MX oke nah kemudian juga bisa kita melakukan pen test maksud saya information gathering yang berhubungan dengan SSL atau TLS certificate dimana ini digunakan nanti digunakan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan apakah website tertentu itu menggunakan SSL atau TLS sebagai proteksinya nah ini bisa gunakan wildcard atau tanda bintang to denote all domain jadi artinya ini contohnya disini organization used to have sans but now uses wildcard agak jarang sih saya ketemu yang berhubungan dengan ini tetapi nanti kalau ada waktu kita sempat kita diskusi lagi contohnya ini nih jadi kalau ada subjek bintang titik komtia.org ini kita bisa tampilkan informasi mengenai DNS name-nya sama certificate-nya nah kemudian juga ada penggunaan SODAN dimana SODAN ini digunakan untuk melakukan pencarian terhadap publik available devices contoh termasuk kamera IP kamera atau bahkan mungkin Cisco Cisco devices atau apapun itu sebenarnya misalnya kita bisa menggunakan kali lagi ini kita bisa buka SODAN SODAN.io dengan menggunakan SODAN ini kita bisa melakukan pencarian terhadap ini kita biasanya harus login dulu saya tidak lupa saya punya login saya mungkin bisa tampilkan ini ya saya tampilkan Chrome-nya saya dulu saya pakai SODAN nah kemudian ini saya login saya kebetulan ada pakai last pass jadi informasi mengenai saya pun agak lupa apakah saya pernah registra atau enggak ya yaudah registra saja pakai Facebook continue SME jadi Anda bisa login atau register pakai Facebook atau Google nah setelah login kita tinggal masukkan misalnya kita cari device Cisco Cisco IOS nah ini jadi disini kita bisa dapat informasi mengenai Cisco ya devices kita bahkan bisa nyoba satu-satu atau mungkin saya search misalnya wireless camera nah sangat powerful SODAN ini ya nah ini dari China juga ada ya kalau tadi Cisco kita bisa tes misalnya kita klik aja kalau username yang sama passwordnya kita bisa tebak kita bisa login ya nanti bisa coba-coba aja ya silakan untuk dicoba lebih detail ya ini tadi penggunaan dari SODAN saya sambung dulu tadi SODAN jadi SODAN itu sangat ini sebenarnya seperti Google dia search engine yang digunakan untuk melakukan pencarian terhadap device yang ada di internet yang terkoneksi ke internet ya ini SODAN ya tadi sudah ditampilkan ya kemudian bisa gunakan tool open source tool lagi ya untuk open source intelligent information gathering seperti contoh The Harvester yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai subdomain employee names ya nama karyawan email addresses dan beberapa hal yang lain ya ini termasuk cukup bagus toolnya saya coba switch dulu ke kali lagi misalnya kita bisa pakai di harvester enter aja cara penggunaannya bisa oh ini kayaknya ada masalah sama harvester saya harus pakai pip install ya mesti install yang paling baru kayaknya versi 7.67 yang anda bisa gunakan apa ini saya juga agak bingung saya coba install lagi pip ini ada error saya enggak tahu nanti kita bisa troubleshoot aja pip tiga misalnya ya sepertinya ada masalah sama di harvesternya tapi ya jadi saya skip aja dulu sementara intinya kalau anda ini nanti harus di install kembali ini ya ini kayaknya ada masalah saya mesti install ulang ini karena dibilang ini lip curl nya itu versi lama sementara kenapa ya coba pip install lagi py curl atau saya coba update gate dulu ini kayaknya ada error oke sambil saya meng-upgrade ini kita skip dulu ya saya sambung aja dulu nanti ini darlaster ini cukup bagus digunakan mencari informasi mengenai subdomain nama karyawan email addresses dan beberapa yang lain nanti anda bisa coba lagi ya sambil saya perbaiki dulu ini contoh sederhananya bagaimana kita bisa mencari ini ini komennya theharvester minus d nama domainnya sama kita nyarinya di lewat mana apakah lewat linkedin atau lewat google dan sebagainya selain itu juga ada tool namanya reconng dimana ini digunakan untuk melakukan pencarian informasi mengenai domain dan organisasi dan cukup komprehensif bisa dapat informasi mengenai who is email address dan beberapa yang lain karena dia disupport dengan berbagai jenis modul who is email address pgp key social media profile file crawler sama DNS record enumerator selain itu juga ada tool yang namanya multi-go graphical OSINT tool that can gather a wide variety of information on public resources dapat maksudnya enumerasi bisa ke arah people-nya company name-nya numbers addresses network blocks email address DNS record subdomain dan beberapa yang lain ini multi-go cukup bagus cuma ini versi CE-nya atau community edition-nya adalah gratisan tapi kalau mau yang pro lebih powerful lagi contohnya disini kita bisa melakukan pencarian terhadap berbagai jenis informasi terbasuk IP address nama orang dan beberapa hal yang lain kalau saya sendiri pribadi cuma nyoba multi-go CE atau community edition jadi hasilnya tidak terlalu bagus ini adalah contoh output dari multi-go nanti Anda boleh coba-coba silakan kemudian ada data tool lagi namanya FOCA yaitu Fingerprinting Organization with Collected Archives sama dia bisa mencari membantu Anda mencari metadata seperti nama nama-nama orang nama perusahaan software operating system information versinya printer info sama print text password ini contoh VOCA ini versi agak lama sih udah lumayan lama saya udah pernah nyoba dan kita bisa dengan mudahnya mencari file-file seperti PDF doc word document dan sebagainya nah kemudian secara guideline summary-nya dimana gathering background information ini sangat penting dan nantinya bisa digunakan untuk next step yaitu pada saat kita melakukan penetration testing kita fokusnya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang nantinya informasi tadi bisa digunakan untuk melakukan attack atau testing terhadap organisasi yang dituju Anda bisa lihat guideline-nya seperti ini termasuk penggunaan open source intelligent gathering tool sama tadi kita udah bahas tentang bagaimana melakukan query terhadap DNS domain kita ngambil mail exchanger-nya dan beberapa tool yang digunakan seperti Sodan Harvester Maltigo dan Pocca ini nanti saya ingin Anda coba ReconNG dan beberapa yang lain sambil saya perbaiki kalinya saya kemudian untuk finding analysis and compensation dimana inilah proses dimana kita menggunakan hasil dari passive Recon itu menjadi satu informasi yang nantinya bisa digunakan untuk preliminary attack atau attack awal nah ini adalah biasanya berhubungan dengan effectiveness dari informasi yang kita dapatkan content of interest nya macam-macam ada IP addresses subdomains external third party domain atau site key personal contact info info that facilitates social engineering test info that review specific technology jadi semua informasi yang nantinya bisa digunakan bermanfaat untuk stage atau step berikutnya di pentest itu bisa kita kumpulkan ini contohnya IP addresses dari satu subdomain tertentu atau domain tertentu kita bisa dapatkan dari penggunaan misalnya tools seperti the harvester termasuk juga web server nya FTP server nya mail server nya kalau bisa bahkan kita nantinya bisa melakukan active scanning dimana active scanning ini membantu mendapatkan informasi mengenai services port dan operating system ini contohnya ada subdomain nya misalnya intranet.example.tld ini kan tadi hasil dari subdomain information gathering dimana kita mencari nama-nama subdomain yang nantinya bisa menjadi target kita dan bahkan kadang-kadang kita juga perlu melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan external atau third party seperti kontraktor nya partner nya siapa supplier nya siapa teknologi apa yang dia pakai atau digunakan ini sangat bermanfaat untuk pen test termasuk juga orang dimana biasanya orang ini berhubungan dengan faktor-faktor seperti seberapa kritikal dia punya posisi di perusahaan aktivitas daily nya teams nya business notification nya seperti email address phone numbers bahkan hal-hal yang berhubungan dengan mungkin social media yang mereka miliki ini termasuk yang facebook link in dan sebagainya termasuk mungkin informasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yaitu apa keluarga teman-teman bahkan customer nya nah nantinya kalau untuk melakukan attack kita bisa menggunakan teknik social engineering dimana tujuan utamanya adalah men-trick users sehingga user itu terperangkap dan atau masuk ke perangkap kita dengan menggunakan berbagai teknik secara lisan verbal maupun secara non-verbal yaitu menggunakan misalnya email atau sms dan sebagainya anda sudah tahu lah ini ya social engineering sudah pernah kita bahas sedikit tujuan utamanya memang lebih ke arah orang-orang yang punya posisi tinggi di perusahaan termasuk juga informasi atau pengumpulan informasi berhubungan dengan teknologi yang digunakan oleh organisasi karena nantinya bisa kita gunakan informasi tadi untuk mendapatkan spesifik exploit yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengeksploitasi teknologi atau aset yang digunakan atau dipunyai oleh perusahaan tadi karena kan kebanyakan ada teknologi yang berhubungan dengan vendor-vendor tertentu misalnya contoh mereka terlalu rely atau terlalu fokus dengan penggunaan Cisco Router dari Cisco dan kebanyakan dari teknologi tadi kita bisa mencari atau menemukan vulnerability atau kerentanan yang berhubungan dengan teknologi yang mereka gunakan nantinya ini saya skip saja karena ini berhubungan dengan findings nanti kita diskusi nanti untuk next step ini guideline saja tentang stepnya bahwa kita menggunakan passive reconnaissance yang nantinya bisa digunakan untuk membantu kita dalam stage atau step selanjutnya di PENTES termasuk pengumpulan informasi mengenai IP address DNS record sampai ke subdomain dan beberapa yang lain ini saya skip saja nanti kita diskusi saya close dulu halo yang lain terdekaan oke jadi gini saya ingin Anda melakukan ini tool yang ada khususnya ini jadi ada aktivitas disini coba Anda gunakan tool yang disebutkan tadi salah satunya adalah ini ya mana tadi nah ini karena tool ini saya oke bisa kelihatan kan ya kelihatan gak bisa yang ini tulisannya Recon NG ya Recon NG jadi saya ingin Anda latihan ini tentang Recon NG ya sama penggunaan ini nih sama penggunaan yang the harvester ya jadi saya kasih catatan untuk tugasnya ya mungkin disini saya kasih catatan aja aktivitasnya ya saya tulis aja disini saya duplikit dulu ini untuk PR ya lab exercises nah ini nanti Anda coba explore the following tools ya jadi Anda eksplorasi tadi Maltego sorry di harvester kemudian ada apa tadi tool toolnya sebentar agak lupa nama toolnya Avocca multigo multigo recon recon NG ya jadi ini aja ya harvester recon NG kemudian multigo dikali ada kalau nggak ada dikali coba install aja pakai di Windows bisa kok multigo sama terakhir itu foca 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 ini Windows ya yang ini Linux dikali ada juga dikali oke oke jadi saya pingin kelihatan ya slide-nya ya oke jadi saya pingin Anda explore the use of the following tools kemudian nanti ini targetnya ini ya target kita kasih aja targetnya misalnya saya ada kemarin tuh misalnya apa ya biar kita tahu targetnya oh ya Tesla aja ya Tesla Tesla itu sebentar tesla.com ya mereka kan perusahaan lumayan gede ya ya oke nah ini mas ya halo semua kedengaran oke jadi targetnya Tesla tesla.com nanti Anda gunakan tool ini harvester The Harvester Recon NG ya Maltigo ketiganya ada di Kali Linux sama Foka Foka itu mesti di download dan install di Windows ya bagus tuh Foka bisa dapat informasi yang lumayan cukup bagus ya oke nah ada yang mau nanya gak silahkan kalau ada pertanyaan jadi kalau di secara summary atau secara kalau kita recap ya pasif information gathering ini sangat berguna untuk membantu kita melakukan penetration testing khususnya kalau kita dapat yang dengan metodologi black box pen testing ya karena kita harus mengumpulkan informasi dan terhadap target evaluasi kita apapun itu ya berupa informasi mengenai misalnya petinggi-petingginya siapa ya kemudian teknologi yang digunakan IP addressnya mereka ada berapa domain yang mereka punya termasuk subdomain apakah mail servernya itu dipisahkan dari web server atau digabung itu semua kita bisa dapat dapatkan informasinya melewati atau melalui prosedur passive information gathering OSIN-nya sendiri Open Source Intelligent Information Gathering itu sendiri adalah bagian dari bentuk pen testing dimana tujuan utamanya adalah mencari informasi mengenai suatu organisasi di publik dari informasi publik misalnya contoh ini Tesla atau kompia tadi ya Tesla kita bisa cari informasi mengenai si Tesla ini sendiri apapun itu karena dulu saya pernah dapat contoh laporan dimana di tempat saya kerja sebelumnya itu ada external pen tester dia melakukan OSIN Open Source Intelligent Information Gathering mereka bahkan dapat ada source code yang masih bisa jalan dan ditinggal di GitHub kemudian juga bisa dapat wifi lokasi-lokasi wifi-nya bahkan sampai ke publik email-nya ada pertanyaan lagi? Sunyi amat lagi dengerin mbak oke lagi dengerin intinya begitu jadi tugasnya ini aja nanti cobain aja di rumah tool-tool ini yang ada di Kali udah tinggal jalankan yang belum ada itu tinggal anda install nanti targetnya anda bisa pakai misalnya Tesla atau misalnya tetap sih tapi untuk exercise ini saya ingin anda coba gali informasi mengenai si Tesla itu sendiri sementara dari saya itu dulu hari ini ada pertanyaan silahkan ini hadir semua gak sih Rits hadir siapa aja nih absen Tony Rwanda Anissa Ingrid kayaknya ada yang kurang satu deh ya dua pak dua pak siapa tuh Tommy Tommy sama Hafizan nanti dikabarin ya kemana mereka tuh kurang tahu pak oke yaudah ntar nanti saya update mereka lagi ya oke sementara itu dulu terima kasih atas waktunya silahkan coba-coba yang tadi di lab access baik pak terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati